Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning class Meet me again in learning English language Today we are going to study about time In part 3 Jika pada video pembelajaran sebelumnya Kita sudah mengenal tentang materi AM dan PM Maka kali ini kita akan belajar Bagaimana caranya membaca dan menulis Bentuk waktu dalam bahasa Inggris Mengacu pada jam analog Selamat belajar dan semoga ini menjadi ilmu Yang bermanfaat bagi kalian semua Perbedaan antara penggunaan PAS dan TU Pada jam analog adalah Dengan memperhatikan penempatan menitnya Atau jarum panjang pada jam analog Jika jarum panjang berada pada menit pertama Hingga menit ke 30 Maka kita gunakan bentuk PAS Cara menghitung menitnya adalah dari menit ke 31 hingga menit ke 59 Maka kita gunakan bentuk menit ke 29 Cara menghitung menitnya adalah dari jarum panjangnya hingga ke angka 12 Dan jam yang digunakan adalah angka setelah jarum pendeknya Perhatikan dua contoh ini agar kalian dapat lebih memahami penggunaannya dengan baik Example atau contoh Perhatikan pada dua contoh berikut ini First example Idis Apakah kalian dapat menjawab pertanyaan waktu berdasarkan jam analog ini? Ya, jawabannya adalah Ten PAS TEN Pukul 10 lewat 10 menit Kenapa kita menggunakan PAS pada bentuk waktu ini? Ya, karena jarum panjangnya berada di antara menit pertama hingga menit ke 30 Tepatnya pada menit ke 10 Cara menghitung menitnya adalah dari angka 12 ke jarum panjangnya berada Second example Idis The answer is Ya, jawabannya adalah 25 to 2 Pukul 2 kurang 25 menit Kita menggunakan 2 karena menitnya berada di antara 31 menit hingga 59 menit Dan cara menghitung menitnya adalah Menghitung maju dari jarum panjangnya hingga ke angka 12 Apakah sampai di sini kalian dapat memahaminya? I hope you can Pada penyebutan dan penulisan waktu dengan menggunakan AM dan PM Mengacu pada jam analog mempunyai dua versi Yaitu bisa menggunakan AM dan bisa juga menggunakan PM Yang membedakan adalah bentuk pembagian waktunya Agar kita dapat mengetahui apakah bentuk waktunya pada dini hari, pagi hari, siang hari, sore hari, atau pada malam hari Perhatikan contoh berikut ini 12.30 AM Artinya It is half past twelve in the late night Pukul dua belas lewat setengah jam pada dini hari And then 12.30 PM It is half past twelve in the noon Pukul dua belas lewat setengah jam pada siang hari Berikut ini adalah lima butir soal untuk kalian berlatih Jika kalian berkenan, silakan memberikan jawabannya di kolom komentar Itu saja sedikit penjelasan tentang bentuk waktu yang telah dirangkum pada tiga video pembelajaran Semoga kalian dapat mempelajarinya dengan baik Dan ini dapat membantu kalian pada pembelajaran di sekolah Selalu jaga semangat belajar kalian untuk meraih masa depan yang gemilang See you in another learning video Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya